Intro Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi pecahan Diketahui 12 per 15 dibagi 0,75 yang ditanyakan kerjakan pembagian pecahan tersebut Untuk mengerjakan pembagian pecahan tersebut maka terlebih dahulu kita ubah 0,75 ke dalam bentuk pecahan biasa Maka menjadi 75 per 100 75 berasal dari bilangan yang ada pada bentuk desimalnya adalah 0,75 Sehingga cukup kita tuliskan 75 Sedangkan untuk penyebutnya berasal dari mana? Kita lihat terdapat 2 bilangan di belakang koma maka penyebutnya adalah 10 pangkat 2 Jika terdapat 3 bilangan di belakang koma maka menjadi 10 pangkat 3 Nah karena ini terdapat 2 maka menjadi 10 pangkat 2 yaitu 100 75 per 100 dapat disederhanakan Baik pembilangan maupun penyebut dibagi dengan 25 Sehingga 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3 Sedangkan 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4 Nah sekarang kita operasikan Untuk 12 per 15 dibagi dengan 0,75 Maka menjadi 12 per 15 dibagi dengan 3 per 4 Nah lalu bagaimana cara mengoperasikan pembagian pada pecahan biasa Maka kita harus ingat operasi pembagian pada pecahan biasa Misalkan adalah A per B dibagi dengan C per D Maka dapat diubah ke dalam bentuk perkalian Yaitu A per B dikali D per C Jadi pembaginya diubah dalam bentuk kebalikannya Di sini pembaginya adalah C per D Maka diubah menjadi D per C Nah kita lanjutkan Bagaimana untuk 12 per 15 dibagi dengan 3 per 4 Maka menjadi 12 per 15 Dikali 4 per 3 Ingat untuk mengalihkan pecahan biasa Maka pembilang dikali pembilang Penyebut dikali penyebut 12 dikali 4 hasilnya adalah 48 Sedangkan 15 dikali 3 hasilnya adalah 45 Nah bentuk ini dapat disederhanakan Baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 3 Sehingga 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16 Sedangkan 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15 Nah karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Maka dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran Caranya bagaimana Caranya adalah 16 dibagi 15 Maka hasilnya adalah 1 Sisa pembagiannya adalah 1 Dan penyebutnya adalah 15 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hasil dari 12 per 15 Dibagi dengan 0,75 Sama dengan 1 1 per 15 Demikian pembahasan kita kali ini Semoga dapat dipahami dengan baik Selamat belajar Sobat Brenli Salam Edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya